Pelaku penembakan kantor Majelis Ulama Indonesia Jakarta Pusat dinyatakan tewas setelah ditangkap pada Selasa 2 Mei 2023. Sosok pelaku bernama Mustafa N.R. asal Lampung itu ditangkap oleh petugas dalam kondisi tidak sadar. Pelaku kemudian dibawa ke POSEC terdekat, namun masih tak sadar sehingga dilarikan ke POSKES Mas Menteng. Sebelum tidak sadarkan diri, pelaku sempat lari keluar kantor namun berhasil ditangkap oleh petugas. Simak fakta seputar tewasnya pelaku penembakan di kantor MUI berikut ini. Pelaku penembakan di kantor MUI dipastikan tewas bukan karena ditembak aparat. Sang pelaku meninggal dunia ketika hendak dibawa ke POSKES Mas Menteng. Meski begitu, pihak kepolisian masih belum bisa memastikan penyebab kematian pelaku penembakan tersebut. Sejauh ini, hanya diketahui pelaku membawa obat-obatan dalam tasnya ketika melakukan penembakan. Satu, kumpulkan obat di dalam tas. Tetapi, tidak diketahui jenis apa obatnya. Kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombespo, Komarudin dalam keterangannya di kantor MUI selasa 2 Mei 2023. Jenasah pelaku lalu dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi. Selain itu terungkap bahwa pelaku penembakan di kantor MUI memiliki riwayat jantung dan asma. Informasi itu didapat dari hasil penyelidikan Polda Lampung yang telah memanggil istri pelaku. Pelaku penembakan memiliki riwayat sakit jantung dan asma, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Hariadi di Polsek Menteng Jakarta Pusat pada selasa 2 Mei 2023. Keterangan dari sang istri itu diperkuat dengan temuan obat-obatan di tas pelaku yang disita polisi di lokasi kejadian. Dalam tas itu ditemukan adanya 11 tablet obat asma dan obat-obatan lain. Meski demikian, pihak kepolisian belum menyimpulkan lebih lanjut soal temuan obat tersebut. Selanjutnya informasi seputar obat-obat dan dugaan penyakit pelaku akan dialangi lebih dulu oleh kedokteran di Polda Metro Jaya. Pelaku sempat pingsan sebelum akhirnya meninggal dunia. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyatakan pelaku sempat dikejar petugas pengaman kantor MUI sebelum pingsan. Setelah diamankan beberapa saat kemudian pelaku pingsan. Pelaku yang dalam kondisi pingsan itu lalu dibawa ke puskesmas terdekat. Namun, tak lama berselang, pelaku dinyatakan telah meninggal dunia. Akibat insiden penembakan di kantor MUI pusat itu, dua orang pegawai MUI mengalami luka-luka. Terima kasih telah menonton!